Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, selamat berjumpa dalam Saren GKI Salat 3, Jumat 2 Juli 2021. Ibu Bapak dan Saudara, mari kita menghampiri Allah Bapak kita di dalam doa. Allah Bapak di surga, kami bersyukur sebab Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Saat ini Bapak, kami datang dalam kerinduan untuk mendengar kebenaran firmanmu. Ampunilah dosa-dosa kami dan berkenanlah menyatakan kehendakmu bagi kami. Dengan rohmu terangilah hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, tema renungan kita saat ini adalah Makhluk Mulia. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca kitab Masmur, Pasal 8, Ayatnya yang keempat sampai enam. Demikian firmannya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dalam kegabungan Masmur akan alam semesta ciptaan Allah, Pemasmur menyadari keberadaannya bahwa dia dan semua manusia bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah. Namun Allah telah mengingat, mengindahkan, dan membuat manusia menjadi makhluk mulia. Sangat berharga itulah kita dalam pandangan Allah. Dalam kejatuhan kita akibat dosa pun, Allah mengambil inisiatif untuk mengembalikan kita kerancangannya yang semula terhadap manusia. Ia tidak menyayangkan anaknya dan menyerahkannya bagi kita semua sebagai juru damai kita dengan Allah, sehingga kita dimungkinkan kembali menjadi mulia, menjadi segambar dan serupa dengan Allah pencipta kita. Jika demikian baiknya Allah memandang dan menempatkan kita, bagaimana seharusnya kita merespon? Ada dua hal, yang pertama kita sebagai objek dari tindakan orang lain, dan yang kedua kita sebagai subjek di mana orang lain menjadi objek dari tindakan kita. Sebagai objek, kita tentu pernah atau mungkin sering menerima perlakuan yang kurang baik atau tidak adil. Status sosial, ekonomi, suku budaya, dan pendidikan relatif menjadi acuan bagaimana kita akan dipandang dan diperlakukan. Jika kita dipandang rendah dan diperlakukan dengan buruk, firman Tuhan hari ini kiranya meneguhkan kita bahwa serendah dan seburuk apapun orang memandang dan memperlakukan kita, tidak dapat mengubah fakta bahwa kita mulia dan berharga di mata Allah. Yang kedua, kita sebagai subjek atau pelaku dan orang lain menjadi objek dari tindakan kita. Apakah selama ini di dalam berrelasi dengan sesama, kita telah memandang sesama kita sebagaimana Allah memandang mereka? Kiranya firman Tuhan yang menyapa kita hari ini menjadi pengingat bagi kita dan memampukan kita untuk mengembangkan relasi sebagaimana yang dikehendakinya, Tuhan Yesus memberkati. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita berdoa. Bapak Maha Pengasih, sungguh besar anugerah yang telah kau nyatakan bagi kami. Berilah kami kekuatan, hikmat, dan pertolongan rohmu, supaya kami dapat menyatakan kemuliaanmu dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.